Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube aku Hari ini aku mau bikin Resep minuman herbal Wedang secang Untuk bahan-bahannya sudah aku sediakan Disini Ada Secang Kunyit, lengkuas Pandan wangi, daun jeruk Jeruk nipis Dan gak lupa Ada juga Madu murni Jika semua bahan tadi Jarang ditemukan di tempat kalian Ini aku ada yang praktis Tinggal rebus aja Kalian bisa beli di toko aku Nama toko dan whatsappnya Sudah ada di bawah sini Nah sekarang Kita siapkan dulu pancinya Kita siapkan Kita Taruh Ke kompor ya Kemudian Kita tuangkan Kita tuangkan Kira-kira 250 ml air Atau setara Dengan 1 gelas ya Kita tuangkan dulu Nah kira-kira cukup Cukup segini Jangan lupa Nyalakan kompornya juga Kita tutup Hingga Airnya sedikit Mendidih ya Kemudian kita bisa Masukkan untuk Bahan-bahannya Ini Airnya sudah mulai Mendidih Kita bisa Buka ya Tutupnya Kemudian Kita bisa Masukkan Semua bahannya Semua bahan tadi Kedalam air yang sudah Mendidih Ini Kita masukkan Semua bahannya Kita rebus Hingga mendidih ya Untuk bahannya Sebelumnya Kita sudah cuci Terlebih dahulu ya Kita tutup Kembali Kita tutup Kita tunggu Hingga mendidih Dan airnya sedikit Berkurang Kayaknya Sudah mulai Mendidih Sekarang Kita buka Kita buka Tuh Warnanya Cantik banget Jangan lupa Matikan kompornya Kita tunggu Hingga Agak dingin Dan uapnya Sedikit Berkurang Setelah nanti Uapnya Berkurang Kita bisa Tuangkan Rebusan ini Kedalam teko Tapi kita tunggu Hangat dulu ya Atau Sedikit dingin Uapnya Juga agak Berkurang Terima kasih Nah Ini kayaknya Sudah mulai Dingin Dan uapnya Sedikit Berkurang Kita bisa Pindahkan Ke teko Nah Sekarang Kita siapkan Tekonya Terlebih Dulu Kemudian Kita bisa Masukkan Tadi Rebusan Witang Secangnya Disini Sudah Ada Saringannya Tekonya Jadi Tidak perlu Khawatir Untuk Bahan-bahannya Ikut masuk Kedalam Jadi Aman Sudah Kita Tutup Kemudian Kita Siapkan Gelasnya Nah Sekarang Kita Siapkan Gelasnya Kemudian Kita Tuangkan Tadi Rebusan Tadi Kedalam Gelas Untuk Gelasnya Atau Ukuran Gelasnya Kita Bebas Ya Pakai Gelas Ukuran Yang Kecil Atau Yang Besar Sesuai Yang Ada Di Rumah Aja Ya Ketuangkan Segini Cukup Ya Nah Untuk Pemanisnya Aku tambahkan Madu Murni Dari Sweet Honey Official Madunya Bisa Diorer Di Toko Aku Juga Ini Madu Murni Asli Untuk Madunya Sesuai Selera Mau Yang Manis Atau Yang Sedeng Tidak Apa Sesuai Selera Aduk Aduk Sampai Rata Nah Untuk Madu Madu Murninya Tadi Ini Madu Murni Asli Dari Perten 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 Lebah Yang Dibudidayakan Yang Diekstrak Dan Dipisah Dari Sarang Tanpa Campuran Sedikit Pun Jadi Ini Dijamin Madu Murni Asli Tanpa Campuran Madu Madu Sendiri Mempunyai Manfaat Bisa Menjaga Kekebalan Tubuh Meningkatkan Imunitas Dan Juga Kandungan Pada Madu Sangat Bermanfaat Bagi Tubuh Dan Madu Yang Diekstrak Tanpa Campuran Ini Mampu Menjaga Semua Kandungan Secara Alami Seperti Vitamin Enzim Dan Unsur Gizi Lainnya Bagi Tubuh Nah Manfaat Dari Minuman Ini Adalah Bisa Membantu Mengatasi Gejala Flu Menghilangkan Capek Dan Pegalinu Meningkatkan Imun Tubuh Anti Radang Menurunkan Gula Darah Dan Menjaga Kesehatan Hati Jadi Minuman Ini Baik Juga Dikonsumsi Setiap Hari Karena Manfaatnya Sangat Baik Bagi Tubuh Jadi Bisa Langsung Dipraktekkan Atau Langsung Diorder Aja Ya Untuk Untuk Cara Konsumsinya Satu hari Dua kali Pagi sebelum makan Dan malam Sebelum tidur Terima kasih Yang sudah Nonton video Aku Sampai Habis Jangan lupa Untuk Like Comment Share And Tekan Tombol Subscribe Untuk Video Dan resep Herbal Lain Kalian Bisa Comment Sekian Dari Aku Wassalamualaikum